Oke Bor, good morning So, welcome back to my channel Jadi, sesuai yang di judul Gue kali ini akan ngebahas Jersi dari Salah satu club futsal yang paling popular di Indonesia Yaitu, Famous FC Mataram Jadi, gak usah lama-lama Ini sebelah gue udah ada Paket yang siap kita bongkar Oke Biar kalian gak penasaran Kita langsung Buka aja, oke Oke Bor, nih jersinya udah Gue buka Dan Ini penampakannya Oh iya, ini jersinya nih Dia gak pake box ya Dia cuma plastik bag doang Kantong plastik biasa Oh Dapet stiker dari Nero Iya kan Sama ini juga Dapet dua stiker Oke, jadi bagi kalian yang belum ngerti brand Nero Jadi brand Nero ini adalah salah satu brand Vendor jersi gitu Yang berasal dari Bandung Dan Dia udah sering banget kerjasama dengan Club futsal profesional di Indonesia Dan Udah banyak banget sih yang Pake Apa Brand dari Bandung ini Terus Oke, ini Jersi Famous Mataram Oh, ini dapet celana juga Free Ini penampakan Depannya Kalian liat Terus ini Penampakan Belakang Terus kalau yang celannya tadi mana ya Nah Ini kalau yang ini buat celananya Ada Tulisan Nero gitu Terus Ada logo Famous juga Oke, buat kalian yang belum tau Famous FC Mataram Jadi Famous FC Mataram ini adalah salah satu klub Profesional futsal di Indonesia Dan Dia adalah Juara bertahan dari musim 2017 kemarin Oh iya Dan dia juga mewakiliin Indonesia di Asia Di event AFC Futsal Championship Terus Prestasi terakhir dia Kemarin juara di MyFutsal International Turname di Jakarta Dan Oke, kita langsung bahas jersinya aja ya Oke, dan untuk model jersi Sebenernya gue Sumpah ini keren banget Parah Sumpah ini parah Keren banget sih Karena Ya dengan Konsep full black Dia gak terlalu mencolok banget Polos banget Semuanya serba hitam Dan Ini mengingatkan gue dengan Jersi ketiga dari Paris Saint-Germain Di musim ini Dan kalau gak salah tuh Di musim ini Di Liga 1 Di Indonesia juga ada Yaitu PSIS Marang Yang kurang lebih konsepnya Hampir sama lah ya Dengan semua Sponsor dan Jersi klub Semuanya dia warna hitam Dengan sentuhan silver sedikit lah ya Dan untuk bagian kerat Dia Pakai V-neck Yang disambung Jadi Yang di belakang ini Dia pakai warna hitam Yang di depannya dia pakai Abu-abu gitu guys Ya menurut gue ini Simple Dan di musim ini dia Ada 3 jersi Yaitu Home Away Atau yang ini Blackout Dan yang Ketiga itu Dia istilahnya Ethernet hit Yang warna putih itu Oh ya dan musim ini Dia kerjasama dengan Frozen Jadi Frozen ini adalah Merk Minuman air putih ya Mineral water Terus Di belakang dia ada Kalsberg Jadi dia ada 2 sponsor Ya Kalsberg pasti banyak udah tau lah Dia dulu familiar banget Di jersey Liverpool kan Terus Emang di Awal-awal Famos ini juga Maksudnya Di periode-periode awal Bukan di tawanan awal Maksud gue di periode awal Dia udah sering banget Masang logo Kalsberg Di jerseynya Gue juga gak tau kenapa Sampai logonya juga Ada kayak Logo Dari Kalsberg gitu Dari logo klubnya Terus Ini kalo kita lihat Dia itu bahan Kainnya tuh kayak Bahan-bahan Kain Poliester gitu ya Yang sering dipake di Jersi-jersi Sepak bola Atau futsal Jadi detailnya itu Dia kayak Bahan dry fit gitu ya Jadi kayak Banyak lubang-lubang kecil Banyak lubang kecil gitu Untuk Bahan logo Dia Pake Border Woven ya Dia pake Border Woven yang Halus banget nih Sumpah Yang pinggirnya Dijahit Logonya ini kayak Ditenun gitu Terus Dibordir di Kainnya Terus buat Bahan logo Dia Pake polyflag Printing Dia pake polyflag Printing Dan semuanya Full black Full black Dari sponsor depan Logo Semuanya Dan Sponsor belakang juga Casbrook ini juga Dia pake Hitom Semuanya Jadi Famos ini emang Di Jersinya Emang Keterangannya itu Tulisannya Black out Jadi emang Bener-bener Full black Dia Temanya Tema black Cuman Dia Motifnya Motif Army gitu ya Kayak Loreng-loreng gitu Jadi emang Dari dulu Famos itu emang Udah identik banget Dengan Motif ini Motif loreng Atau army Di jersi Kemarin Dan Jersi sebelum-sebelumnya Gue juga tau Dia Yang paling Dominan Pasti Motif ini Yang dipake Sama dia Dan juga Ini disebelah kanan Ada Patch Dari Liga Tapi ini ada Tulisannya Champions of 2017 Ya karena Dia emang Juara bertahan Dari musim lalu Di musim ini Dia pake Patch khusus ya Beda sama Tim lain Terus yang Di lengan kiri Dia Ini kayak Logo Official Foodstyle Gitu sih Jadi semua Club juga Pake logo Ini juga Ini detailnya Kayak gini Untuk bagian Leher belakang Dia juga Ada logo Yang Ciri khas Banget Dari KF Brock Dan juga Logo Famos Sendiri ya Karena emang Logonya Sama sih Kayak logo Daun apa Gue juga Gatau ini Buat bahan Nameset Dia juga Pake Polyflag Cutting ya Ini bukan Printing Cutting Cutting terus Tapi warnanya putih Dan ini Emang sing aja Gue cetak Nama gue Terus Ini di Di namesetnya Ini Ada detail Logo dari Nero Sendiri Oke dan Sekarang Kita cek Buat Tag Segala macem Buat detailnya Oh ini Kalau Dari Dari Dalam Dia Logonya Emang Tembus ya Burdiranya Dijait Gitu Di kainnya Terus Di Leher belakang Dia ada Ini Size nya Dia bahannya Polyflag Juga Cuma Diprinting Nah Ini ada Kayak Washing tag Gitu Di Samping jersey Di dalam Kayak begini Nah Terus Disini juga ada Size nya lagi Size S Oh ya Ini kalau kalian Lihat Di bagian depan Itu ada Kayak Tag khusus Yang Ada logo Famos nya Yang menandakan Dia kerjasama Dengan Aparel Nero Ini Oh ya Dan untuk Harga Kemarin Gue beli Ini Harganya 300 ribu Untuk Semua jersey Sama Untuk Home Ethernet kit Yang warna putih Dan blackout Ini semuanya Sama 300 ribu Dan Gue Nambah Nameset Itu Jadi Tambah 50 ribu Jadi Total 350 Itu Belum Ongkos Kirim Dari Mataram Oke Jadi sekian dulu Di episode ketiga kali ini Dengan Unboxing dan review Dari Blackout jersey Famos FC Mataram Dan Kalian komen di bawah Kalau kalian ingin request jersey Apa yang akan gue review Kedepannya dan unboxing Dan jika kalian suka dengan video gue Give me a thumbs up Comment in down below Subscribe to my channel Share to all your friends And Then Don't forget Turn on your notification Oke See you guys Bye